Intro Halo assalamualaikum berjumpa kembali di channel Siwar TV Erlangga mumet di seleding Jokowi soal impor beras Ditulis oleh Rizal Kisah negeri politik dengan kepala para parpol di jajaran kabinet hingga staff lainnya Dongeng malam menjelang terbitnya matahari ini pun Seolah akan menghangatkan dinginnya malam Mana bisa tak panas? Seseorang pasti kepanasan dengan statement presiden malam hari ini Bermula dengan ragamnya kepentingan Kalau kemarin kita mendengar celotehan di bawah hujan di area hambalang Dengan ditambah bumbu-bumbu tersambar petir sebagai pelawanan dari kubu yang diserang Kini kita mendengar drama lain dari kubu yang bukan demokrat Dia, sang ketua parpol berwarna kuning itu mungkin sedang panas dingin malam ini Bisa saja, mengapa? Mari kita tarik cerita pada awal Maret lalu Dimana Kemenko Perekonomian sempat mengumumkan Soal penting penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton Termasuk melalui impor dalam waktu dekat ini Menteri Koordinator bidang perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Itu dilakukan demi menjaga ketersediaan stok di dalam negeri Supaya harganya tetap terkendali Salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1 juta sampai 1,5 juta ton Ujar Erlangga awal Maret lalu Pernyataan itu sungguh cetar membahana dan perlu ditanyakan motifnya mengapa Politik tak seindah pernyataan niat baik yang keluar dalam laman televisi kita Setiap pernyataan punya niat-niat khusus yang konon hanya menguntungkan orang yang punya kepentingan di belakangnya Kita lepas Erlangga sementara Setelah munculnya isu impor beras ini tersebar di lini media masa Suara kicauan mulai bermunculan dari ragam tokoh yang sedari ingin mencari panggung dalam sandiwara politik tanah air Susi misalnya Lewat laman Twitter miliknya Ibu Susi Pujia Sutik kembali bersuara terkait dengan impor beras 1 ton yang akan dilakukan pemerintah Susi pun menyatakan sikap menolak terhadap kebijakan tersebut Dengan alasan panen dalam negeri tahun ini cukup baik untuk memenuhi kebutuhan pangan Belum berhenti di Susi Seseorang dari WKWKLN yang sudah pensiun dari KPK itu pun ikut berkicau Berkelakar soal rawannya korupsi di bagian impor-impor ini Mantan jurubicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Febri Diansyah Menyinggung banyaknya kasus korupsi di balik kebijakan impor Ia mengingat ada beberapa perkara rasuah yang pernah terjadi Seperti impor daging, impor gula, impor ikan, impor bawang putih hingga impor tekstil Masih banyak tokoh lainnya yang tidak kecipratan dana segar impor ini ikut berkicau Tokohnya riuh dan gak habis kalau kita tulis satu persatu dalam rangkuman cerita kali ini Mari kembali ke laptop Erlangga Alkisah ingin impor, tak kalah dikatakan bahwa kita harus impor karena harus memenuhi iron stock Atau apapun kondisi beras kita yang aduhai melimpah Kita tetap dipaksa manut atau nurut karena konon katanya sudah disepakati dan diperintahkan Waktu, tempat, dan harga ada Ya, itu niatan awalnya Tapi niatan cerita itu kini berubah karena langsung dirubah mutlak oleh Presiden Jokowi Dodo Awal Maret berkelakar, akhir Maret disleding Presiden Presiden Jokowi tegaskan tidak ada impor beras selama beberapa bulan mendatang Presiden Jokowi Dodo memastikan bahwa tidak akan ada impor komoditas beras hingga bulan Juni mendatang Bahkan selama hampir 3 tahun belakangan ini, Indonesia tidak melakukan impor terhadap komoditas pangan tersebut Pernyataan Jokowi ini seketika membuat dua kejadian berbeda dari yang tergelinding untuk menyelamatkan Indonesia Paling utama, pertama adalah bola yang tersleding itu menyelamatkan para petani lokal Dengan pernyataan Presiden ini otomatis akan kembali menaikkan harga Isu impor jelas membuat harga petani Anjelok kembali ke rumus supply dan demand yang pasti sudah pada paham Maka dengan gagalnya impor dari pernyataan Presiden ini Orang yang tersleding pun akan terluka Tadapat fee yang mungkin bisa terjadi hingga triliunan rupiah Otomatis dengan kejadian ini harus putar-putar otak lagi Bagaimana cara objekan kayak cerita-cerita korupsi beras dan zaman old dahulu Saya tidak menuduh Erlangga korupsi Tapi dengan hilangnya rencana impor Faktanya keran korupsi dapat ditekan Artinya Erlangga belum korupsi dan tidak akan pernah korupsi soal beras ini Yang penting dari kisah ini adalah negara kita hemat dalam anggaran Petani tidak gulung tikar Drama ditutup dengan cantik untuk bobo yang nyenyak buat rakyat kecil kita Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Siwar TV pamit, sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh